Kalo ide awal makanannya sih ide awalnya gara-gara emang aku seneng satu ek Tapi aku selalu nemu satu ek tuh yang Ya hari ini kita pembukaan Idea Food Fest di Depok Sekaligus disini penggabungan banyak cabang ya Dari ada Tiktos, ada Donati, ada Big Dora dan ada DAKIDA Nah ini bersama partner cantik saya, Sabira Kleslin, owner dari DAKIDA Ya kita hari ini pembukaan cabang yang di Depok pertama untuk DAKIDA Terus ada Idea Food Fest juga, ada banyak banget makanan disini penggabungannya Mulai ada dari nasi, roti, sampai ada bisu juga ada disini Pokoknya rame banget disini Enak-enak banget makanan juga Karena aku juga emang basicnya suka sama kuliner Terus jadinya ya kenapa enggak buat daripada cuma hobi Jadinya dijadikan bisnis juga di kuliner gitu Ya jadi kalo di DAKIDA, Sabira tuh sangat penting perannya Karena dia yang cicipin rasanya, nemuin apanya kalo gak enak gak bakal dijual Iya, karena aku emang basicnya suka makan, suka masak Jadinya kalo misalkan makanannya gak enak, tidak mungkin gitu Karena aku ya ngeracik semuanya sendiri Semuanya bener-bener dari yang hobi sampai jadinya wujud jadi bisnis kuliner gitu Mungkin dari kamu sendiri yang bisa dibilang ini yang ngeracik makanannya Kalo aku setiap menutup sendiri tuh pasti aku ngerencana ini tuh sampe berbulan-bulan Karena kan bukan cuma dari lidah aku aja, aku bilang itu enak segala macem Aku coba ke partner-partner aku yang lain, terus juga temen aku yang lain, keluarga, kerabat gitu Jadi sampe bener-bener nemuin resep yang fix, baru deh keluar daki-daki gitu Dari kapan sih mulai suka latahan? Kalo di dunia kuliner aku suka dari SMP sih Sampe akhirnya sempet sekolah masak juga Buat bener-bener ngegulutin di dunia kuliner gitu Sekarang sudah berapa outlet? Sekarang sudah berkembang di Indonesia udah ada berapa banyak? Berapa outlet? Saat ini udah jalan... Kita udah tujuh Tujuh Kalo daki-daki udah ketujuh Apa sih pertimbangannya? Kita tau situasi sekarang ini masih kayak gini ya Untuk yang buka usaha, apalagi usaha kuliner Yang konsepnya Daniel kayak gini kan risiko cukup besar Apa sih pertimbangannya? Kalo saya sih cukup yakin sih sama daki-daki ini Karena kan pertama saya ngeluarin makanan ini juga pengen ngeluarin makanan yang enak Yang sebenernya western food juga Ini jatuhnya kan salt of take cuman dibikin ke cita rasa Indonesia Terus harganya juga terjangkau yang masih di harga 20 ribuan lah gitu Jadi memang situasi pandemik ini kita gak boleh ngalah lah Sebagai pengusaha juga kita harus tetep berpikir positif ya Sejauh ini walaupun pandemiknya belum selesai Tapi kita tetep ikutin protokol semua Terus juga kita memang sediakan lebih banyak untuk online Go food, grave food Jadi tetep positif ya Kita udah buka beberapa tempat Rame sekali dan memang antusias dari market luar biasa sih Itu untuk apa namanya Coba menghasilkan penjualan ke online ya Itu tuh berpengaruh gak sih untuk penghasilannya sih? Jadi untuk ginkapnya sendiri Dari tiap online Jadi iya berpengaruh sih Jadi sebenernya dengan adanya online itu sangat membantu sekali Jadi sekarang kan dibatasi gak boleh rame-rame gitu kan Dan dengan adanya online orang bisa makan di tempat dia yang safe Ya yang gak rame-rame itu tetep Tapi keinginan untuk beli dakidaknya kan tetep besar Untuk cobainnya tetep besar Jadi tetep aja salesnya tetep bagus Kenapa memilih ayam gitu? Gak hidup gitu Gak ayam layan, gak makanan ringan Sebenernya sih awal itu Saya memang pengen berinovasinya di Bebek Salted X sih Karena kan belum ada di Belum ada orang yang jual Bebek Salted X Dan orang pasti pikirannya Bebek Salted X kayaknya gak pantas gak cocok gitu kan Sampai akhirnya jika cocokin nih Dan akhirnya nemu racikan yang pas Yang enak Yang bisa dinikmatin sama orang Indonesia juga Terus gak identik dengan sambal Terus nasi nasi liwet gitu Pokoknya lidah Indonesia banget nih Pokoknya gitu Bisa mencocokkan lah Gak mungkin awalnya dari siapa sih? Atau dari keluarga juga Kepuasa kekuasaan Kalo ide awal makanannya sih Ide awalnya gara-gara Emang aku seneng salatot ek Tapi aku selalu nemu salatot ek Itu yang cita rasanya Singapur gitu loh Yang bener-bener Western banget Sedangkan di Indonesia nih belum Ada yang bener-bener ikutin cita rasanya Indonesia gitu Jadi ya karena kerabat aku juga suka makanan, kuliner Jadinya yaudah deh Gimana kalo kita coba bikin yang bisa masuk ke lidah orang banyak? Ya jadi aku tambahin sebenernya Sabir ini kan memang udah jago masak Terus lidahnya udah tested lah gitu kan Biasa ASMR ya Coba-coba makanan segala macem Terus waktu kita ketemu Kebetulan aku memang kalo di kuliner udah 15 tahun Jadi dari sini kita ketemu lah dengan expertis saya Saya juga gak akan mau kerjasama kalo seandainya makanannya gak enak Nah ini ada kelebihannya nih Pelopor pertama kali Duck salted egg Jadi bebek tapi salted egg pertama kali Terus juga rasanya Indonesia banget Jadi cocok banget dengan kondisi kita sekarang Lagi pengen berjiwa nasionalis lah ya Jadi mau naikin Indonesia Mengembangkan cita rasa makanan Indonesia lah Berarti itu sendiri Berarti itu Apa namanya Pertimbangan Akhirnya Mau bareng sama Sabira Enggak Jadi karena memang itu spesial pertama kali Terus rasanya juga enak Nanti media pasti bisa cobain ya semua Itu bener-bener kita juga ada rasa kecombrang Jadi sambal kecombrang yang terbaru Nanti kita akan keluar pokoknya rasa-rasa Indonesia Indonesia banget Mungkin ada parget Targetnya mungkin Iya Targetnya Targetnya Semoga bisa membawa Makanan Indonesia Yang udah dibongkar Yang jadi bener-bener Bisa menyebar ke luar negeri juga Jadi semoganya nanti Makanan Indonesia juga bisa diterima Sama orang luar negeri Bahkan bisa jadi Makanan seharian mereka juga Gitu ya kan Amin Ekspetasi kita sih Harus tinggi lah ya kan Penginginan kita sih pasti Buka cabang seluruh Indonesia Dan bisa sampai ke luar negeri Luar negeri juga Berarti Berarti Memang Terus main Youtube ya Di makanan ya Di mukbang gitu ya Kenapa? Satira main Youtube juga ya Iya Di Youtube juga makanan Kalau untuk dunia aktingnya atau enggak ya berarti Kenapa? Di dunia aktingnya masih enggak Kalau aku di dunia akting emang enggak pernah Aku emang bergelutah emang di dunia makanan Pasangan Satu Satu Dua Dua Diga Dua Dua seek Ton Terima kasih.